Pendekar wanita baju putih jilid 3. Kamciu pandang gadis itu dengan hati terharu. Ia kasihan melihat wajah gadis yang biasanya berseri itu kini tampak muram dan pucat, lebih-lebih karena kini ia mengenakan pakaian berkabung serba putih, di punggungnya menggendong bungkusan kuning dan sarung pedangnya berwarna kuning pula tergantung di inggirnya. Nona, kemana kau hendak pergi? Bukankah lebih baik kalau aku jadi pengantarmu, yakni kalau kau sudah berjalan bersamaku Giyokcu pandang wajah pemuda itu dengan berterima kasih. Tuanku, tidak sekali-sekali aku tidak sudah berjalan bersamamu, tapi pada waktu ini aku lebih suka seorang diri saja. Aku ingin menjelajah menambah pengalaman dan meluaskan pengetahuan. Aku hidup sebatang kara, mengapa aku tidak tiru hidup seekor burung yang bebas di udara air macu gadis itu mengalir membasai pipinya? Kamciu menghela nafas, aku tahu perasaan hatimu dan kau benar, Nona. Memang lebih baik hibur diri dengan merantau, merantau meluaskan pengalaman daripada mengeram diri dalam kamar sambil tiada hentinya menangis. Yang sudah lalu sudahlah, yang perlu menyambut hari baru yang menjelang datang. Kalau begitu aku mohon diri, Nona. Mudah-mudahan kita akan berjumpa pula kelak setelah memberi hormat. Kamciu ambil buntalan pakaiannya dan tinggalkan rumah itu, diikuti pandangan Giyokcu. Gadis ini cukup tahu akan perasaan pemuda sastrawan itu terhadap dirinya, dan diam-diam ia merasa kasihan. Ia kini tahu betapa baik dan mulia hati pemuda lemah itu. Untuk menolong dia sekeluarga, pemuda itu tidak mengukur kelemahan sendiri, bahkan tadi ia menawarkan untuk menjadi pengantarnya. Alangkah lucunya. Jika pemuda itu menjadi pengantarnya, bukan pemuda itu yang akan menjadi pembelanya, bahkan ia sendiri harus menjadi pembela dan penjaga keselamatan pemuda itu. Terbayanglah wajah Tian'in yang tampan. Alangkah jauh bedanya Tian'in dan Kamciu. Yang seorang demikian gagah perkasa, yang lain demikian lemah. Yang seorang demikian telengas dan keras hati, yang lain demikian halus budi dan baik hati. Kemudian setelah memberi pesan terakhir kepada empat orang pelayannya, Giyokcu cemplak kudanya dan mulai dengan perjalanan merantaunya. Dalam perantauannya, Ong Giyokcu melakukan banyak hal-hal menggemparkan. Tiap kali melihat peristiwa yang tidak adil, ia tentu turun tangan membela yang lemah tertindas dan membasmi yang kuat sewenang-sewenang. Karena ia selalu tak meninggalkan nama setelah melakukan perbuatan mulia, Orang-orang memberi julukan padanya Pek Ili Hiap si pendekar wanita baju putih. Beberapa bulan kemudian setelah merantau jauh ke arah utara, Ia tiba dalam sebuah kota yang cukup besar dan ramai di tepi sungai Kim Ho, Sebuah anak sungai dari sungai yang C yang besar. Kota itu ialah kota Kichiu Kuan. Giyokcu memilih kamar dalam rumah penginapan Lokian, Sebuah rumah penginapan terbesar di kota itu. Ia mendapat sebuah kamar di loteng. Kemudian setelah membuka buntalan pakaiannya, Ternyata bahwa ia telah kehabisan uang bekal. Ia tidak merasa gelisah karena seperti biasa, Ia dapat ambil uang itu dari peti uang seorang hartawan atau pembesar di kota itu. Demikianlah, ia duduk saja dalam kamarnya menanti hari menjadi malam untuk mencari rumah hartawan atau pembesar kejam untuk dijadikan korban. Ketika hari telah gelap Giyokcu buka jendela kamarnya lalu tubuhnya berkelebat ke arah genteng. Dari situ ia celingukan sebentar, lalu menuju ke jurusan barat di mana ia melihat banyak terdapat rumah-rumah besar. Kedua kakinya dengan ringan bagaikan kaki kucing berlari dan berloncat-loncatan dari genteng ke genteng sambil menengok ke sana kemari. Tiba-tiba ketika kakinya menginjak sebuah rumah yang besar, Ia terpeleset karena genteng yang diinjaknya bergeser ke bawah. Untung ia cepat berkelit karena pada saat itu dari bawah, Sebuah piau melalui lubang bekas tempat genteng tadi menyambar ke atas. Berbareng itu terdengar suara tertawa bergelak dari beberapa orang dari kamar bawah. Giyokcu bersiap sedia karena ia tahu bahwa dirinya terlihat orang-orang pandai. Tiba-tiba dari bawah terdengar suara nyaring menegurnya, Kawan yang di atas genteng silahkan turun. Pintu depan kami terbuka lebar, Giyokcu menjawab dengan keluarkan suara besar, Terima kasih, aku sedang urus suatu hal, tidak ada hubungan dengan kalian. Lain kali ada ketika tentu mampir sampaikan hormat. Tapi sebelum ia sempat angkat kaki, suara dari bawah menyusul. Kalau begitu biarlah kami yang menyambut ke atas, Berbareng dengan itu, dari bawah tampak melayang tiga bayangan yang gesit sekali gerakannya. Mereka adalah tiga orang laki-laki yang bertubuh gagah dan bersenjata golok yang terselip di punggu. Yang terdepan adalah seorang setengah tua berusia kurang lebih empat puluh tahun dengan tubuh pendek gemuk. Agaknya dialah yang bicara tadi karena kini dia pula yang pimpin pembicaraan. Setelah memberi hormat ia berkata, Maaf jika kami salah sangka, tapi peraturan yang sudah ditugaskan kepada kami terpaksa harus kami penuhi. Nona bukanlah seorang dari golongan kami, tentu Nona datang dari luar. Bukan kami hendak melanggar peraturan Kengow yang membebaskan setiap orang gagah berkeliaran di atas rumah di waktu malam, Tapi sekali lagi kami harus tunduk kepada peraturan. Maka hendaknya Nona memberitahukan kami kemana Nona hendak pergi dan dengan maksud apa, Giyokcu merasa penasaran sekali. Sebagai putri Ong Keng-e yang pernah menjadi Raja Rimba dan telah membuat nama besar di kalangan Keng-e, Ia cukup mengerti tentang peraturan-peraturan. Tapi mengapa orang-orang ini begini tidak tahu adat dan ingin tahu urusan orang lain? Aku hendak mencari tambahan bekal perjalanan, jawabnya singkat dengan tegakan kepala. Si gemuk pendek mengangguk-angguk maklum. Kami cukup tahu Nona liai dan dapat melakukan hal itu dengan mudah. Tapi terpaksa kami mohon Nona tidak lanjutkan kehendak itu, dan soal bekal jangan Nona khawatir. Kita sesama kaum harus saling bantu dan tak usah sungkan-sungkan. Turunlah Nona kami sediakan bekal yang Nona butuhkan, marahlah Giyokcu mendengar ini. Mereka ini anggap dia orang apakah? Eh, cuon-cuon jangan salah sangka. Kalian anggap aku ini pengemiskah? Siapa yang minta bantuan uang darimu? Maaf aku tak dapat kawani lebih lama lagi, dan balikan tubuh hendak pergi. Tapi si gemuk pendek loncat mendahulunya dan menghadang di depannya. Giyokcu selain marah juga kaget melihat kegesitan orang. Maaf, Lihiyap. Dari keadaanmu, kami dapat menduka bahwa kau tentu pek Lihiyap yang baru-baru ini sangat terkenal. Tapi siapapun kau adanya, kami tetap harus tunduk terhadap peraturan yang telah ditetapkan di kota ini. Kau ngacobelo tentang peraturan-peraturan. Peraturan apakah itu dan siapa yang membuat peraturan itu? Peraturan itu ialah siapa saja tidak boleh mengganggu penduduk kota ini. Segala ketidakbersan atau ketidakadilan di kota ini diurus oleh kami yang telah menerima tugas. Orang luar tidak diperbolehkan ikut campur. Sedangkan kawan-kawan dari luar yang kehabisan bekal di kota ini, asal mau terima dari kami, akan kami beri secukupnya. Tapi untuk mengganggu kota ini terpaksa kami harus mencegahnya bagus. Tep, Lihiyap lolos pedangnya. Dan siapa yang membuat peraturan gila semacam ini? Kau kasih gemuk pendek geleng-geleng kepala. Mana aku yang rendah dapat menetapkan peraturan ini? Kami hanya petugas-petugas yang membuat peraturan ialah Bu Aincu Kauai Hiap, Gio Aincu Heran mendengar nama itu. Siapakah orang yang bergelar pendekaraneh tanpa bayangan ini? Mengapa dia begitu berpengaruh hingga berani menetapkan peraturan yang berlaku bagi orang-orang Kang O? Tak peduli siapa, biar si tanpa bayangan maupun si seribu bayangan, Tapi peraturan itu tak berlaku bagiku katanya marah. Suruh si tanpa bayangan datang ke sini, Biar aku bicara padanya tentang peraturan. Jangan kau inakoai hiap, si gemuk pendek menegur. Biarpun peraturannya tak berlaku bagimu, Namun kami tetap mentaatinya, Jadi kalau ku ambil perak hartawan kejam dan pembesar jahat, Kalian akan menghalangi tanya Gio Kusengit. Di kota kami ini tidak ada hartawan kejam dan pembesar jahat. Baik kau mencari korban di tempat lain saja, Jangan sampai terdapat salah paham dengan kami, Perseptan dengan kamu orang. Aku tidak takut kepada kalian, Pak Ili Hiap, Jangan kau andalkan namamu yang baru saja muncul, Dan jangan pula kau nodai nama baikmu yang baru mulai mengharum itu. Ketahuilah jika kau melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Kauai Hiap, Maka di mana-mana kau akan menemui musuh karena banyak orang gagah akan marah padamu, Gio Kusengit. Siapa si Bu Encu Kauai Hiap itu? Dan kalian ini siapa pula karena kau orang baru maka kau belum mengenal Kauai Hiap. Tapi di daerah ini kau akan selalu mendengar namanya disebut orang. Ada pun akan hal kami bertiga, kami hanya orang-orang tak berarti. Di sini kami disebut orang Kiciu Semeng, Tiga orang gagah dari Kiciu, Gio Kusengit mengingat-ingat. Pernah ia mendengar dari ayahnya dulu menyebut-nyebut nama ini. Kenalkah kalian dengan Sian Kiam Butek? Sengaja ia sebut gelar ayahnya untuk memancing. Ketiga orang itu maju mendekat dan memandang penuh perhatian. Sian Kiam Butek? Mengapa kau sebut Tong Ngu Hiong? Karena Sian Kiam Butek Ong Kang E adalah ayahku. Maaf, maaf. Si gemuk menjura dengan hormat dan senyum ramah menggantikan kemarahan yang tadi telah membayang di wajahnya. Kami tidak tahu bahwa Pek Ili Hiap adalah Putri Ong Long Hiong. Bolehkah kami bertanya di mana tempat tinggal ayahmu sekarang? Kami adalah kawan-kawan baiknya, ditanya demikian itu, sedihlah hati Gio Kusengit dan tiba-tiba ia menangis. Ketiga orang itu heran. Ada apakah, Li Hiap Payah, ayah telah meninggal dunia. Kalau dia masih hidup, masakan aku sampai terlantar dan hendak, mencuri uang orang. Kagetlah tiga orang itu mendengar hal ini. Silahkan turun dan duduk di dalam, Li Hiap. Mari kita bercakap-cakap di dalam. Gio Kucu tidak membantah lagi dan ia segera mengikuti mereka loncat ke dalam di mana terdapat meja bundar dengan banyak kursi. Tiga buah lilin menerangi kamar itu. Setelah duduk, barulah mereka tanyakan perihal kematian Ong Kengek. Gio Kucu tidak pernah ceritakan mereka perihal Tian In yang secara tidak langsung menjadi sebab kematian ayahnya. Ia hanya ceritakan bahwa ayahnya meninggal karena sakit jantung. Dan sekarang Li Hiap hendak menuju kemanakah? Gio Kucu menghela nafas. Ah, kemana? Entah. Aku sendiri pun tidak tahu kemana aku menuju. Jika aku duduk di atas kudaku, aku biarkan saja kuda itu lari sesukanya. Aku hanya ingin merantau dan berkenalan dengan orang-orang gagah. Kau bersemangat seperti ayahmu, Nona. Kebetulan sekali jika kau ingin bertemu dengan orang gagah, ikutilah kami besok malam. Di Bukit Bong San akan diadakan pertandingan adu silat antara kaum kami di kota ini dan rombongan Piao Su dari Kun Lim. Gio Kucu tertarik sekali hatinya dan minta keterangan lebih jauh. Si gemuk saudara tertua dari Kiciu San Eng, secara ringkas mendutur, di kota Kiciu ini banyak terdapat ahli-ahli silat yang dulunya terpecah-pecah menjadi beberapa golongan. Mereka itu terdiri dari guru-guru silat, pengantar-pengantar barang atau Piao Su, kepala-kepala perkumpulan dan cabang-cabang atas. Karena mereka keturunan berbagai-bagai cabang, maka seringkali terjadi keributan di antara mereka. Kami sendiri bertiga saudara yang menjadi guru silat, sering pula ribut dengan lain golongan. Karena pertentangan ini, tidak jarang terjadi kurban jiwa dan banjir darah, hingga kota menjadi tidak aman. Pada suatu hari kurang lebih setahun yang lalu datanglah dua orang di kota ini. Mereka itu bukan lain orang tua yang sangat terkenal namanya yakni Hang San Lo In dan muridnya. Kedatangan orang tua yang gagah perkasa itu mendatangkan perubahan besar. Pada waktu itu mendatangkan perubahan besar. Pada waktu itu orang gagah dari berbagai golongan mengadakan pertemuan di luar kota untuk bertempur mati-matian. Di luar kota terdapat bukit bongsan, dan disitulah kami berkumpul. Pada saat pertempuran dimulai, datanglah Hang San Lo Jin yang memisah. Ia larang kami berkelahi dan kataku siapa yang tidak turut berarti menjadi lawannya. Tadinya kami andalkan banyak orang mengeroyoknya, tapi satu demi satu kami dijatuhkan. Muridnya yang bukan lain ialah Bu Enchuk Ai Hiap hanya berdiri memangku tangan sambil tertawa. Hahaha Hihi, sama sekali tak ikut turun tangan dan biarkan gurunya menghajar kami seorang diri. Akhirnya kami menyerah kalah dan berjanji akan menurut nasihatnya, yaitu kami takkan mengacau kota lagi dan takkan mengadakan permusuhan-permusuhan. Ia mengancam kami jika ada yang membuat rusuh di kota Kichu Kuan tentu ia akan datang menghukumnya. Tapi memang benar kata orang-orang tua bahwa lebih mudah menggembala seratus ekor kerbau daripada mengatur sepuluh orang manusia. Setelah Hang San Lo Jin dan muridnya pergi, para jago silat di Kichu Kuan mulai lagi dengan permusuhan-permusuhan dan perkelahian-perkelahian mereka. Sebulan kemudian setelah Hang San Lo Jin pergi permusuhan makin menghebat hingga kampung-kampung pun ikut berpihak dan perkelahian-perseorangan menjadi permusuhan kampung lawan kampung. Tiba-tiba datanglah Bu Eng Chuko Ai Hiap, murid dari Hang San Lo Jin. Karena dulu anak muda itu tidak membantu gurunya maka kami tidak tahu sampai di mana kelihayanya. Tapi setelah ia bergerak, jelakalah kami semua. Semua orang yang melanggar pesan Hang San Lo Jin dan yang memulai adakan permusuhan-permusuhan mendapat hajaran keras bahkan sampai beberapa orang dihancurkan tulang lengannya hingga tak dapat berkelahi lagi. Tak seorang pun dapat melawannya. Kalau gurunya lihai, muridnya ini agaknya lebih hebat lagi. Gurunya dulu masih murah hati, tapi Bu Eng Chuko Ai Hiap bertindak tegas dan keras. Ia lalu adakan peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kemudian ia pilih ketua untuk mengatur. Oleh Koh Ai Hiap kami bertiga dianggap yang paling kuat dan boleh dipercaya, maka kepada kamilah tugas itu diberikan. Biarpun peraturan-peraturannya keras, namun Koh Ai Hiap berhati baik sekali. Ia gunakan pengaruhnya untuk memujuk para hartawan di kota ini untuk menyediakan belanja guna kami sekalian. Para hartawan juga dengan rela suka memberi sumbangan karena semenjak saat itu harta benda mereka aman tak pernah terganggu. Sampai di sini ketiga saudara itu menawari minum kepada tamunya. Giyok Chu mendengarkan dengan kagum. Ia teringat ketika dulu Tian In mengamuk, sebutir batu kecil menotok pemuda gagah itu dan membuatnya tak berdaya. Ayahnya lalu menyebut-nyebut nama Hang San Lo Jin. Baru sambitan batu kecil saja sudah dapat merobohkan seorang yang demikian gagah seperti Tian In, maka kini ia mendengar penuturan kicilusem yang ia tak merasa heran lagi. Dan tentang pertandingan besok malam, bagaimanakah itu tanyanya? Si gemuk menghela nafas. Memang musim bunga tak dapat berlangsung selamanya. Pasti datang lain musim yang menggantinya. Keadaan kami yang aman tentram ini pun rupanya harus ada penggoda dan perubahannya. Dulu Boeng Chukai Hiya pesan bahwa jika ada sesuatu ketidaksesuaian paham orang-orang yang bersangkutan hanya memperbolahkan mengadakan perundingan atau pertandingan di atas bukit bungsan. Pertandingan ini sifatnya hanya mengadu kepandayan saja, tidak boleh saling bunuh. Siapa yang menang berhak majukan dua buah usul dalam persoalan itu, yang kalah hanya berhak pertahankan sebuah usul saja. Nah, sebulan yang lalu datanglah rombongan Piawusu dari Kunling mengantar barang melalui kota ini. Menurut peraturan rombongan itu harus memberi uang sumbangan 500 TL. Mereka penasaran sekali, walaupun uang sumbangan diberikan, tapi mereka minta bertemu besok malam di bukit bungsan, karena katanya mereka tidak setuju dengan peraturan ini. Nah, kami bertiga sebagai ketua harus mewakili semua golongan datang ke sana mengadu kepandayan dengan beberapa orang yang cukup gagah dari kota ini. Kebetulan Lih Yap berada di sini, jika hendak menambah pengalaman, kami persilahkan ikut ke sana, Gio Acu tertarik sekali. Sebetulnya urusan ini tiada sangkut pautnya dengan aku. Tapi karena akan ada adu silat maka hal itu tentu menarik sekali. Baik, besok malam aku datang ke sini untuk bersama Cui pergi ke bungsan. Tapi harap Semwi suka beritahukan nama kepadaku. Namaku Ong Giok Chu, si gemuk pendek tertawa girang. Kau polos dan jujur Lih Yap, seperti ayahmu pula. Kami bertiga si Lio, aku yang tertua bernamaan, ini yang kedua bernama Wan, dan yang ketiga Ki. Kami bertiga tidak berkeluarga dan hidup sebagai pengajar silat pasaran, kalau Lio An bertubuh gemuk pendek, adalah Lio Wan bertubuh tinggi besar dan Lio K sebaliknya tinggi kurus. Mereka bertiga terkenal sebagai orang-orang gagah yang berkepandayan tinggi dan berwatak jantan. Kemudian Giok Chu berpamit dan kembali ke hotelnya. Ia masuk ke kamarnya dengan jalan tadi, yaitu dari jendela kamarnya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali ketika ia keluar dari pintu, pengurus rumah penginapan yang sudah penuh huban di kepalanya, menghampirinya dengan senyum ramah dan sikap menghormat. Sio Chia, maaf kalau kami berlaku kurang hormat kepadamu, karena kami tidak tahu bahwa Sio Chia adalah tamu terhormat dari Lio K seheng menghiong. Semenjak saat itu Giok Chu mendapat pelayanan istimewa, juga kudanya mendapat rawatan baik sekali hingga gadis itu merasa berterima kasih kepada Lio K an bertiga berbareng kagumi pengaruh ketiga saudara itu. Sore harinya ia pergi ke rumah ketiga saudara Lio K dengan naik kuda. Mereka ternyata sudah siap untuk berangkat dan semuanya berkuda. Selain saudara Lio K, ada pula empat orang-orang muda yang bertubuh kuat dan hebat gerak-geriknya hingga muda saja diduga bahwa mereka itu pun bukanlah orang-orang yang lemah. Ketujuh orang itu kesemuanya membawa senjata lengkap. Dari kantung Piau yang tergantung di pinggang Lio K, tahulah Giok Chu bahwa yang lepas Piau kepadanya semalam adalah si tinggi kurus itu. Ketika melihat bahwa gadis itu memandang kantung Piau-nya Lio K tersenyum malu dan Giok Chu tersenyum juga sambil berkata, kepandayanmu melempar Piau sungguh hebat. Saudara Lio K, kata-kata pujian ini membuat wajah Lio K menjadi merah. Aha, kau memikin aku malu lihiap, jawabnya merendah. Keempat kawan mereka melihat seorang gadis muda yang cantik jelita, mereka menjadi heran dan khawatir. Biarpun mereka telah mendengar dari ketiga saudara Lio K, bahwa wanita itu bukan lain ialah Pek Ilihiap yang liai, namun mereka masih belum percaya penuh, lebih-lebih ketika melihat bahwa Pek Ilihiap hanya seorang gadis demikian muda dan halus gerak-geriknya. Namun mereka tidak berani berkata apa-apa, hanya diam-diam khawatir kalau-kalau tulutnya gadis ini akan membuat mereka merasa gembira akan pergi dengan seorang gadis demikian jelita. Kebetulan malam itu terang bulan hingga perjalanan kebongsan yang tak berapa jauh itu mereka tempuh dengan mudah. Bahkan pemandangan sepanjang jalan sangat indah menarik. Cahaya bulan yang menimpa hutan-hutan dan jurang-jurang mendatangkan cahaya kuning kehijau-hijauan dengan dasar hitam. Jalan yang mereka lalui adalah jalan lebar yang berputar-putar mengelilingi bukit itu. Ketika mereka sampai di dekat puncak yang tak berapa tinggi, tampaklah sinar api di atas puncak. Itulah Kuan Nen Bio kemana kita menuju. Liokan menunjuk dengan jarinya untuk memberi tahu Giyokcu. Setelah berkata demikian mereka percepat larinya kuda hingga tak lama lagi sampailah mereka di depan Bio atau kelenteng itu. Di depan kelenteng telah menanti belasan orang, dan kuda-kuda mereka ditambatkan pada pohon-pohon cemara di sebelah kiri Bio. Belasan orang itu rata-rata bertubuh gagah dan pakaian mereka menyatakan bahwa mereka terdiri dari para piausu, yakti penjaga atau pengawal kiriman barang-barang berharga, jadi semacam usaha ekspedisi. Dipinggang mereka tergantung pedang atau golok. Tiga buah lampu teng dan lima buah obor menerangi tempat itu. Giyokcu mengerling tajam dengan penuh perhatian. Rombongan piausu itu dikepalai oleh seorang laki-laki setengah tua bertubuh tinggi dengan muka kuning yang pada saat itu memandang dengan sikap garang dan gagah. Itulah dia Oeyye bin Hau Tiyokyat si Harimau Muka Kuning, Liyokan berbisik kepada Giyokcu yang berada di sampingnya. Ia adalah ketua rombongan itu. Si Harimau Muka Kuning maju tiga langkah dan menjura kepada Liyokan yang sudah turun dari kudanya. Nyata sekali. Kicu Semeng pegang janji, kami rombongan piausu dari Kuning merasa girang sekali. Liyokan si gemuk pendek mewakili rombongannya membalas hormat dan berkta dengan senyum dingin. Tio Piausu dan rombongan sudah lama menanti. Baik sekali. Tio Piausu membawa rombongan yang jauh lebih besar daripada rombongan kami sudah tahukah peraturan pibu. Adu silat, di bukit ini Oeyye bin Hau Tiyokya tertawa mengejek. Tak perlu takut, tak usah cemas, kami bukanlah golongan pengecut yang mengandalkan banyak orang untuk menghina orang lain. Kalau kami tidak salah dengar, peraturan pibu di sini ialah mengajukan jago dengan jumlah yang sama untuk dicoba kepandainya menurut tingkat masing-masing. Kulihat Cui datang dengan delapan orang. Baiklah kami pun akan majukan delapan orang saja untuk mengukur tenaga dan kepandain Cui, jangan salah lihat, Tio Piausu, kata Liyokan sambil mengerling ke arah Giyokcu. Li Enghiong yang berada di sini bukanlah termasuk anggota rombongan kami, tapi hanya sebagai tamu terhormat kami yang sengaja datang untuk menonton atau boleh juga dianggap sebagai saksi Liyokan. Orangnya memang cerdik, ia maklum bahwa Nona itu tentu liai, maka ia sengaja beri kedudukan saksi kepada Giyokcu agar kalau di pihak kelawan ada yang berlaku curang, pek ilih ia akan tersinggung dan turun tangan. Tio Kiat perlihatkan sikap tak senang dan memandang ke arah Giyokcu dengan menghina. Tak percayakah Cui kepada kami hingga mesti membawa saksi segala? Tapi biarlah kami tak menaruh keberatan. Nah, marilah kita mulai saja. Harap majukan jago nomor tujuh setelah berunding dengan kedua saudaranya, Liyokan lalu majukan seorang pemuda yang bertubuh kuat. Dari pihak lawan maju seorang Piausu berusia kira-kira 50 tahun, semua orang mengelilingi tempat pibu yang diterangi sinar lampu dan obor itu. Keadaan tegang, semua orang diam tak bersuara bagaikan orang-orang yang menonton dua ekor ayam jago berkelahi. Menurut peraturan yang diadakan oleh Bu Engcu yang mereka segani, pibu ini tidak boleh gunakan senjata tajam jadi kedua jago itu maju dengan tangan kosong. Senjata-senjata yang mereka bawa itu hanya untuk menambah keangkeran dan untuk menjaga kalau-kalau pihak lawan berlaku curang. Jika dilihat sepintas lalu, yang sedang berkelahi bukanlah lawan yang seimbang karena yang seorang pemuda kuat dan yang lain hanya seorang kakek kurus. Tapi setelah mereka mulai bergerak saling serang, mudahlah dilihat bahwa pemuda itu jauh kalah lihai. Gerakan kakek itu gesit dan ilmu silatnya tinggi. Si pemuda hanya mengandalkan tubuh yang kuat dan ketabahan besar. Beberapa kali tubuhnya yang kebal itu dapat menahan pukulan kakek itu, tapi ketika pada jurus ketiga puluh kakek itu menyerang dengan tipu hek hau tusim atau macan hitam sambar hati, pemuda itu tak sempat berkelit dan sodokan keras dari si kakek mampir di lambungnya hingga ia terpelanting roboh dan muntahkan darah. Pertandingan jago ketujuh ini dimenangkan oleh pihak Piawosu. Kawanan Piawosu menyambut kemenangan kawan mereka dengan tepik sorak gembira, sedangkan pihak jago-jago kiciu dengan wajah murah menggotong jagoan mereka yang pingsan. Kawan-kawan liok antebos kekalahan mereka dengan beruntun dua kali mengadakan pertandingan keenam dan kelima, tapi pertandingan keempat dimenangkan oleh pihak Piawosu. Dengan demikian keadaan masih dua lawan dua atau seri. Jago ketiga dari pihak kiciu keluarkan liok ke si tinggi kurus, yakni kiciu semeng yang ketiga, Giyokcu pernah merasai kelihayan sambitan Piaw liok ke dan tahu bahwa orang ini mempunyai kepandayan yang lumayan juga. Gadis ini dengan penuh perhatian melihat ke arah rombongan Piawosu karena ingin sekali tahu bagaimana macam melawan liok ke. Diam-diam dadis ini di dalam hati mulai berpihak kepada orang-orang kiciu ini karena menurut pandangannya mereka lebih sopan dan beraturan, beda dengan rombongan Piawosu dari Kunlim yang tampak sombong dan bahkan ketuanya memandang rendah dirinya. Dari pihak Piawosu loncat keluar seorang kurus kering yang bermuka hitam. Melihat gerakan dan jari-jari orang yang bagaikan kuku Garuda itu, terkejut dan cemaslah hati Giyokcu. Buru-buru ia dekati liok ke yang belum loncat ke lapangan dan berbisik. Awas, dia agaknya ahli Heko Chiu. Liok ke memandang ke arah tangan lawannya dan ia mengangguk maklum. Ia cukup tahu akan kelihayan Heko Chiu, yaitu ilmu keraskan tangan yang menjadi sekeras baja dan pukulan atau totokan jari-jari tangan demikian itu dapat mematahkan tulang, memutuskan urat. Benar saja setelah mereka mulai bergerak, si muka hitam lalu maju menyerang dengan hebat sambil gunakan ilmu Hawur King Chop Kut yakni semacam ilmu pukulan yang lihai sekali. Liok ke memperlihatkan kelihayannya, ia tidak mau kalah dan setelah berkelit lalu balas menyerang. Diam-diam Giyokcu kagum karena ia tak sangka bahwa Liok ke pandai ilmu pukulan Hawur Jiao Kang atau pukulan kuku harimau. Ini memang merupakan ilmu yang tepat untuk melawan Beko Chiu karena kalau Beko Chiu mematahkan tulang memutuskan urat, adalah Hiao Jiao Kang tak kurang hebatnya. Jari-jari yang dipakai menyerang kalau sampai dapat menangkap kulit lawan, pasti kulit berikut dagingnya akan tersobek dan wancur. Demikianlah kedua orang itu bertempur sampai hampir seratus jurus tanpa ada yang kelihatan kalah. Pada suatu saat, ketika dengan dekat dan mati-matian, si muka hitam ulurkan kedua tangan hendak menghantam patah tulang pundak Liok Si kurus tinggi ini merasa terkejut sekali karena serangan itu dilancarkan ketika keadaannya sedang terbuka dan kakinya baru saja turun dari loncatan hingga tak mungkin agaknya baginya untuk berkelit. Apa boleh buat pikirnya? Ia lalu gerakan kedua tangannya ke arah perut lawan dengan jari-jari mencengkram. Dua-duanya melancarkan serangan hebat, tapi kalau Liok K hanya terancam patah tulang pundak, adalah lawannya terancam bahaya maut. Si muka hitam agaknya memaklumi hal ini maka tentu saja ia tidak sudi menukar pepukulan yang merugikannya itu. Ia tarik kedua tangannya dan sambil tarik tubuhnya ke belakang ia merendah. Gerakannya ini betul saja dapat hindarkan kulit perutnya dari tersobek dan terbuka, tapi tak urung bajunya tertangkap oleh jari-jari Liok K dan sambil memperdengarkan suara keras baju itu robek dan hancur berpotong-potong dalam tangan Liok K. Dengan muka merah karena malu, si muka hitam loncat mundur sambil menjurah tanda kalah. Kawan-kawan Liok K, biarpun yang telah mendapat luka, bersorak girang bahkan Giyok Cu tanpa disengaja pun ikut bersorak pula. Tio Kiat Ketua Piaw Su yang sudah merasa panas hati melihat kawannya kalah, makin panas melihat Giyok Cu ikut bersorak, Maka sambil tersenyum ia menyindir dan berkata kepada Liok An, Hektometer, Hektometer, saksi kita agaknya berat sebelah. Agaknya lebih baik kalau dia ikut maju, Giyok Cu terpaksa duduk kembali. Dari pihak Kiciu keluarlah Liok Wan yang bertubuh tinggi besar dan bertenaga besar pula. Untuk mendemonstrasikan tenaganya, ia buka bajunya dan gerak-gerakan kedua lengannya hingga terdengar bunyi berkerokotan dan urat-urat tubuhnya bermain bagaikan dalam tubuh itu terdapat beberapa ekor tikus bergerak ke sana kemari. Dari pihak Piaw Su, keluarlah seorang Kate yang memandang gerak-gerik lawannya dengan tertawa hahahihi dan sikap tak acuh. Giyok Cu melihat Liok Wan merasa kecewa karena orang yang masih dapat berlagak macam itu tentu tak berapa tinggi kepandainya. Sebaliknya ketika melihat orang Kate itu, hatinya bergebar. Jelas tampak olehnya telapak tangan yang kemerah-merahan dari si Kate hingga diam-diam ia mengeluh dan berbisik kepada Liok Wan yang berada di sampingnya. Selaka, orang itu tentu ahli Ang Si Chiu Liok Wan juga kaget dan menyesalkan sikap adiknya yang sembrono dan sombong. Ia tahu akan kehebatan ilmu Ang Si Chiu atau tangan pasir merah ini. Tapi untuk tenangkan hati ia berkata, Liok Wan mampu hadapi dia, setelah mereka mulai saling serang, hati Giyok Cu agak lapang karena ternyata biarpun sikapnya bodoh dan banyak lagak, ternyata Liok Wan cukup lumayan ilmu silatnya. Liok Wan bersilat dengan lohan kunhoat dari Siaulimpiei dan tiap pukulannya disertai tenaga Cian Kinlat atau tenaga Seribu Hati. Hal ini membuat lawannya merasa sibuk juga dan tidak sempat gunakan Ang Si Chiu yang diandalkannya. Ia harus kerahkan semua perhatian untuk melayani serangan Liok Wan yang tak berboleh dipandang ringan. Tapi diam-diam ia kumpulkan semangat dan warna merah di telapak tangannya menjalar ke atas perlahan. Hal ini diketahui baik oleh Giyok Cu yang merasa khawatir karena ia melihat betapa Liok Wan tersenyum-senyum dan merasa diri di atas angin lalu hendak mempermainkan lawannya. Memang keadaan si K terdesak sekali, loncat ke sana kemari, lari memutar dan sibuk hindarkan serangan-serangan Liok Wan yang sebaliknya tidak berusaha menjatuhkan lawan secepatnya tapi hendak mempermainkannya seperti kucing mempermainkan tikus. Kecemasan yang diderita oleh Giyok Cu berujud dan terjadi dengan tiba-tiba. Setelah merasa bahwa tenaga tangan pasir merah sudah berkumpul sepenuhnya di lengan, si K tiba-tiba menanti datangnya pukulan Liok Wan dengan tabah dan ketika kepalan Liok Wan menyambar kepalanya, ia angkat lengan menangkis ke arah pergelangan tangan si tinggi besar itu. Dua batang lengan beradu dan Liok Wan menjerit ngeri lalu terhuyung ke belakang, kemudian roboh tak ingat orang. Si Kate yang masih penasaran maju hendak memberi pukulan maut, tapi pada saat itu tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan si Kate merasa betapa sesuatu yang lunak menyambar tangannya hingga pukulannya meleset. Dengan heran dan penasaran ia melihat gadis cantik yang menjadi saksi mereka berdiri di depannya sambil tersenyum dan berkata, Eh, suan Kate, jangan kau langgar peraturan si Kate mendengar ini menjadi sangat malu dan melangkah mundur. Sementara itu, Gio Chu larang orang-orang yang hendak angkat tubuh Liok Wan, kemudian dengan cepat setelah periksa keadaan lengan Liok Wan yang matanya biru itu, ia totok belakang sikung Liok Wan untuk menghentikan jalan darah hingga racun Ang Si Chiu tidak akan menjalar dan memasuki jantungnya. Setelah lakukan ini barulah ia perbolahkan orang mengangkat tubuh Liok Wan untuk diobati. Liok Wan marah sekali melihat pihak musuh hendak jatuhkan tangan maut, maka ia meloncat ke tengah lapangan dan berkata kepada Tio Kiat yang juga sudah berada di situ, Tio Piaw Sub pertandingan telah dilakukan enam kali dan keadaan kita tiga lawan tiga hingga belum dapat diputuskan siapa yang boleh dinyatakan menang dan siapa yang kalah. Sekarang tinggal kau dan aku yang harus menjadi keputusan terakhir. Hayo majulah dan perlihatkan kepandayanmu Tio Kiat tersenyum menyindir. Boleh, boleh, liat kisu. Memang sebaiknya kita sendiri yang turun tangan, Tio Kiat disebut orang macam muka kuning dan ilmu silatnya terkenal di daerah utara. Ia mahir sekali mainkan ilmu silat Ngo Heng Kun Huat dan dalam menghadapi Liok Wan ia merasa mainkan ilmu silat ini yang selain cepat gerak-geriknya, juga tidak terduga perubahan-perubahannya dan selalu dilakukan dengan tenaga dalam yang besar. Namun Liuan, si gemuk pendek bukanlah orang lemah. Ia seorang ahli lewekeh dan biarpun tubuhnya gemuk pendek, akan tetapi gerak-geriknya tidak kalah gesit oleh lawan. Ilmu silatnya adalah keturunan cabang Kun Lun Pai, maka ginkangnya pun boleh juga dan ia dapat mengimbangi permainan Ngo Heng Kun lawannya. Mereka bertempur sampai ratusan jurus tapi keadaan mereka tetap berimbang. Karena beberapa kali mereka telah mengukur tenaga dengan beradu lengan, maka mereka merasa bahwa tenaga masing-masing pun berimabeng. Karena itu, ketika Tio Kiat menyerang dengan tipu Pai San Cung Hei atau menolak gunung menguruk laut yang dilakukan dengan sepenuh tenaga, Liuan sengaja menapaki kedua lengan lawan dengan serangan Tutiu Kim Chiang atau robohkan lonceng emas. Kedua lengan mereka bertumbukan dan dengan keluarkan seruan tertahan mereka berdua terpental mundur lalu jatuh terduduk dengan napas terengah-engah. Ketika kawan-kawan kedua pihak memburu maju, tiba-tiba Giyokcu keluarkan seruan dengan keras, jangan ganggu mereka seruannya demikian nyaring berpengaruh hingga mereka yang hendak menolong menjadi terkejut dan urungkan niat mereka. Kedua orang ketua rombongan itu duduk dengan wajah pucat. Terang bahwa mereka sedang atur napas untuk kembalikan tenaga. Beberapa lama kemudian, mereka buka mata. Keadaan mereka mendingan, tapi wajah mereka masih pucat. Dengan perlahan mereka berdiri kau saling pandang dengan senyum pahit. Tio Piao Su sungguh gagah. Kita sama-sama terluka sebelah dalam. Keadaan kita sekarang tetap tiga lawan tiga, Liok Kisu benar tangguh. Biarpun keadaan kita masih seri, tapi masih ada kawan-kawanku yang belum bertanding. Kita harus tetapkan siapa yang menang siapa yang kalah. Melihat bahwa di pihak Ki Kiu tidak ada wakil lagi, Gio Kiu menyela, Jiwi Enghiong, haruskah hal sekecil ini dibesar-besarkan? Perlukah pertandingan yang tidak ada artinya ini dilanjutkan? Jiwi adalah dua orang gagah yang menjunjung tinggi peri keadilan dan persahabatan. Mengapa untuk urusan uang tak seberapa saja lalu hendak langgar peraturan Kang O? Aku yang muda berpendapat bahwa hal ini akan menjadi buah percakapan dan olok-olok orang banyak saja. Biarlah pertandingan yang sudah dilakukan ini menjadi bukti bahwa kedua pihak adalah sama kuat dan sama gagah dan selanjutnya supaya dicari jalan perpecahan masalah ini secara damai. Kalau aku yang bodoh tidak salah duga demikianlah kiranya kehendak orang gagah yang kalian sebut Bu Eng Chuko Aijin itu. Untuk apakah antara kita sama kita terbit perkelahian dan permusuhan hanya karena hal-hal yang tak berarti terdengar suara-suara menyatakan setuju untuk pemandangan gadis ini, tapi di pihak Piausu ada dua orang yang bahkan merasa penasaran dan marah. Mereka ini adalah Tio Kiat sendiri dan kawannya si Kate Ahli Ang Si Chiu yang bernama Ban Kim. Omongan Nona memang enak bagi kawanan Ki Chiu, tapi bagi kami merupakan penasaran. Keputusan harus diadakan atas dasar kalah dan menang sedangkan kedua belah pihak seimbang. Aku usulkan diajukan seorang jago lagi untuk menetapkan siapa lebih unggul dan berhak mengajukan usul, kata Tio Kiat dengan napas tersenggal karena sebenarnya ia menderita luka dan tidak baik banyak bicara. Tapi pihakku semua telah bertempur, membantah Liu Kang dengan suara lemah karena luka yang dideritanya tidak kalah hebat dengan luka Tio Kiat sendiri. Tiba-tiba terdengar suara tertawa hahaha bagaikan suara tawa orang gila. Ternyata si Kate Ban Kim yang tertawa itu. Ia melangkah maju dan memandang ke arah Giyok Chiu dengan sikap kurang ajar sekali. Bukankah di pihak Ki Chiu masih ada Nona? Nona ini kelihatan galak dan gagah mengapa tidak maju mewakili rombongan Ki Chiu? Aku juga tidak berkeberatan untuk mewakili Tio Tuako menghadapinya, setelah berkata begini Ban Kim tertawa-tawa lagi dengan cerewisnya. Hal ini membuat Giyok Chiu marah sekali. Mukanya menjadi merah dan sepasang alisnya yang berbentuk pedang tertarik ke atas. Hi, orang Kate. Kau berani bawa-bawa aku dalam urusan ini, apakah kau mau andalkan angsi Chiu di tanganmu? Karena kau yang usulkan dan melihat bahwa Tio Piao Su agaknya masih penasaran dan tidak mau damai, baiklah ku terima tantanganmu. Mari, mari, majulah. Anggap saja aku mewakili orang gagah Bu Encu untuk menghajarmu dengan kata-kata tantangan hebat ini Giyok Chiu loncat ke tengah lapangan. Si Kate merasa marah sekali karena ia anggap gadis itu terlalu menghinanya, Maka begitu berseru keras ya loncat menyerang dengan kepalanya. Giyok Chiu perlihatkan kepandayannya. Tubuhnya berkelebat dan lenyap dari depan si Kate karena gadis itu telah gunakan ginkangnya meloncat melewati kepala dan turun di belakangnya. Sebelum si Kate balikan tubuh, Giyok Chiu gunakan ujung sepatunya mendorong pantat si Kate hingga tubuh pendek itu terjungkal ke depan. Kalau si Kate dan kawan-kawannya merasa terkejut sekali adalah rombongan Giyok Chiu tertawa geli dan memuji dengan kagum. Mereka semua tak dapat melihat dengan tegas gerakan gadis itu, demikian cepat ia bergerak. Si Kate sendiri menjadi malu dan marah sekali. Ia kerahkan seluruh tenaga angsi Chiu di tangannya hingga lengan kanannya berubah merah, jingga, lalu ia kirim pukulan maut ke arah dada Giyok Chiu. Gadis ini tadi telah mencoba lengan ban Kim, maka ia dapat mengukur sampai di mana kehebatan tenaga angsi Chiu itu. Maka kali ini melihat bahwa orang gunakan seluruh tenaganya dengan maksud keji, timbulah marahnya dan ia ingin menghajar orang Jumawa ini. Ketika kedua lengan lawan telah dekat ia telah merasa sebuah tenaga dengan hawa panas mendorongnya, cepat-cepat ia keluarkan kedua tangannya dan terima pukulan lawan dengan telapak tangannya. Si Kate ban Kim merasa kepalanya bersarang ke dalam daging yang lunak. Pada saat itu Giyok Chiu gunakan telapak tangan kiri menerima hawa pukulan dan telapak tangan kanan membalikan tenaga itu kembali memukul si Kate ban Kim hanya merasa betapa lengan kanannya menjadi kesemutan dan tiba-tiba ia menjerit ngeri ketika dadanya terasa sakit dan perih akibat serangan tenaganya sendiri yang membalik. Ketika Giyok Chiu loncat mundur, si Kate ban Kim roboh dengan tubuh kaku dan mulut mengeluarkan darah. Ributlah rombongan piawosu. Mereka menjadi marah dan belasan orang itu masing-masing cabut senjata dan maju menyerang Giyok Chiu. Tapi gadis itu segera membentak, siapa hendak mampus, majulah. Berbareng dengan bentakan itu, Giyok Chiu cabut pedang dengan tangan kanan dan loloskan sabuk sutra berwarna kuning karena semenjak berkabung ia mengganti sabuk merah menjadi sabuk kuning. Dengan gerak secepat kilat, sabuk kuning itu meluncur ke arah kawanan piawosu dan sekali sendal saja dua batang golok telah terampas oleh hujung sabuk yang bergerak-gerak bagai ular liar. Kini gentarlah kawanan piawosu dan melihat senjata dan gerakan gadis itu di antara mereka ada yang berseru, Pek Ilihiap. Pek Ilihiap.